Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan Alhamdulillah pedagang KK5 akan mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta rupiah Bantuan ini akan diberikan kepada 1 juta pedagang KK5 di wilayah PPKM Berikut syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan 1,2 juta rupiah Sebelum ke informasi selengkapnya Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini Saya doakan agar teman-teman mendapatkan riski yang berlimpah Dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan Kita langsung saja simak informasi selengkapnya Pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai sebesar 1,2 juta rupiah Bagi pelaku usaha informal seperti perdagang akidima, warteg, dan lapak jajanan Kutip di laman resmi kementerian koordinator bidang perekonomian pada hari Kamis 22 Juli 2021 Bantuan ini akan diberikan kepada 1 juta pelaku usaha informal yang terdampak PPKM di level 4 Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha mikro atau super mikro yang sifatnya informal Misalnya warung, warteg, PKL, dan lapak jalanan sebesar 1,2 juta rupiah Dan sekitar 1 juta usaha mikro yang terdampak di level 4 akan disalurkan langsung oleh TNI dan Polri Kata Menko Perekonomian Erlangga Hartanto Menurut Erlangga, aturan detail mengenai tata cara penyaluran bantuan akan diatur oleh TNI dan Polri Ini adalah kriteria penerima bantuan senilai 1,2 juta rupiah Sebagai berikut Yang pertama adalah penerima adalah pelaku usaha informasi yang terdampak PPKM level 4 Penerima bantuan tunai 1,2 juta rupiah adalah pelaku usaha mikro atau super mikro yang terdampak PPKM level 4 Selain pedagang kaki 5, warung, warteg, lapak jajanan, dan sebagainya Untuk yang kedua bukan penerima BPUM atau BLT UMKM Jadi untuk PKL yang mendapatkan bantuan 1,2 juta adalah PKL yang belum pernah mendapatkan Bampres Produktif Usaha Mikro atau BPUM Untuk memastikan hal ini, petugas nantinya akan melakukan pengecekan melalui nomor induk kependudukan Dan cara untuk mendapatkan bantuan tunai sebesar 1,2 juta rupiah Menurut Erlangga Hartanto Untuk mendapatkan bantuan tunai sebesar 1,2 juta rupiah ini Masyarakat atau PKL harus mendaftar atau didaftarkan oleh petugas Pendaftaran akan dilakukan secara jemput bola melalui Bebinsa dan Bebinkam Tipnars Dengan mendatangi calon penerima secara langsung Jemput bola ini untuk memudahkan PKL atau calon penerima dalam mendaftar Dalam pendaftaran ini, lanjut Erlangga ada isian sederhana yang harus diisi oleh calon penerima bantuan Isian sederhana ini adalah data-data pokok Seperti nomor induk kependudukan, jenis usaha atau warung, lokasi usaha, dan isian data pokok lainnya Setelah dilakukan pendaftaran, TNI atau Polri akan melakukan pengecekan data ke Pemda atau Dinas terkait mengenai data NIC tersebut Pengecekan nomor induk kependudukan itu untuk memastikan pemilik NIC tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan BLTUMKM atau BPUM 1,2 juta rupiah Hal ini agar tidak terjadi duplikasi atau double bantuan Setelah data valid, maka TNI atau Polri akan menetapkan dan pemilik NIC tersebut resmi sebagai penerima bantuan Kata Erlangga Hetanto Setelah itu, dalam penyalurannya, TNI Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha Hal ini sekaligus mengecek kesesuaian data yang diisi Untuk mempertanggungjawaban atas penyaluran bantuan tersebut dapat berupa tanda terima atau berita acara dari penerima bantuan Pemilik warung atau PKL Dan disertai dengan foto dan dokumentasi yang memadai terang Erlangga Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan Erlangga menyatakan TNI Polri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat Kemenkop UKM, Kemendagri, dan sejumlah instasi lainnya Lalu, TNI Polri akan berkoordinasi dengan pemenda dinas terkait Kemendagri, Dukcapil, Kemenkop UKM, Data BBUM Dan untuk mengawasan akan didampingi oleh Kejaksaan Agung, BPKP, dan KPK Sehingga proses penyaluran dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran Bantuan TNI 1,2 juta rupiah bagi PKL ini Merupakan bagian dari program perlindungan sosial Yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh